Nah kawan-kawan yang ngikutin instruksi dari kita tadi dibeli sebelum 1800 itu sudah cuan berapa persen disini Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham Hari ini perdagangan tanggal 15 Januari 2021 ya Nah melihat dari perdagangan hari ini IHSG minus ya sampai 0,93 ini mau hampir penutupan ya masih merah Tapi kita tetap optimis ya saham-saham pilihan kita bakal terbang semua Kita tengok ya ini lagi jam segini lagi rame nih untuk saham waskita wika dan ptpp Sebelumnya saya sudah menghimpokan ya buat kawan-kawannya di komunitas oke saham Beli waskita sebelum maksimal 1800 ya Nah yang ikut waskita sebelum 1800 Wow mantap sekali cuannya ya Begitu juga dengan wika ya Saya menghimpokan beli sebelum dia breakout maksimal di 2270 dan sekarang udah 2350 Dan ptpp beli semaksimal di harga 2130 dan sekarang udah 2190-an lah ya Alhamdulillah saham-saham konstruksi sudah mulai naik dan akan mungkin bakal membuat IHSG kembali hijau ya Amin ya robala alamin Nah sebelumnya saya ingin membahas rekomendasi kita kemarin Saham-saham rekondasi kita untuk buy close kemarin yang pertama adalah Krakatau Steel Hari ini Krakatau Steel sempat naik ya lumayan sampai 2 atau 3% untuk Krakatau Steel Melihat dari close dari hari kemarin Kemarin close di harga 760 dan tertinggi hari ini di 795 Jadi kawan-kawan yang punya Krakatau Steel Alhamdulillah bisa cuan besar ya di Krakatau Steel Tapi kalau kawan-kawan yang masih pegang saham Krakatau Steel masih bisa disimpan ya untuk Krakatau Steel Karena Krakatau Steel ini bakal melanjutkan kenaikannya tunggu aja Karena hari ini juga walaupun dia merah ini volumenya sangat kecil ya Kita tengok di bandar detektornya di Krakatau Steel Nah hari ini bandar detektor day di Krakatau Steel walaupun hari ini merah ya Krakatau Steel ya Nah ini resisnya ada di 805 tertingginya Tapi akumulasi terus berjalan ya Jadi jangan takut kawan-kawan yang masih pegang Krakatau Steel atau mau disimpan dalam jangka waktu panjang ya Karena Krakatau Steel ini adalah perusahaan yang sangat bagus dan juga dia punya proyek yang sangat bagus juga untuk di tahun 2021 Kita cek juga di 15 menitannya Nah Krakatau Steel dari pagi ini sudah mulai akumulasi Tapi kecil-kecil aja nih untuk di hari ini Mungkin memang dia untuk koreksi sehat atau ada yang akumulasi pelan-pelan ya Jadi bisa kita tahan aja Krakatau Steel untuk jangka panjang Selanjutnya rekomendasi kita di menu by close kemarin adalah BGBR ya Bank Pembangunan Parat dan Banten Hari ini juga banyak dari testimoni dari member oke saham bahwa Alhamdulillah bisa cuan di BGBR ya Kalau seandainya kawan-kawan tidak greedy ya Kemungkinan ya cukup luar biasa untuk BGBR bisa 3-4 persenan tadi Di awal pembukaan Kita tengok disini penutupan di harga Rp17.55 dan harga tertingginya hari ini adalah Rp1.825 Kita tengok di bandar detektornya di BGBR Dari bandar detektornya BGBR hari ini Nah ini walaupun ya kalau kalau-kalanya masih ada BGBR Hari ini walaupun merah ya Tapi akumulasinya tutup berjalan ya Ini ada sedikit buangan ya mungkin ini yang membuat BGBR Minas tadi tetapi kita bisa tengok saudaranya di BGBR Nah saudaranya dari BGBR yaitu BGTM terbang sampai 14,20 ya Biasanya BGBR dan BGTM ini bakal terbang berbarengan Nah ini ada apa untuk di BGT, BGBR ya Jadi kalau kawan-kawan yang punya BGBR masih bisa tahan untuk besok Siapa tau malam besok yang manggung adalah BGBR ya Nah untuk rekomendasi kita besok, Senin Kita masuk ke saham-saham konstruksi ya Nah ini ya beritanya ya Boss-hoss kita SWF Darah Baru untuk BISIN Infrastruktur Lalu Optimisme 2021 Manajemen Investasi Siap Dukung SWF di Indonesia Nah ini merupakan angin segar ya Untuk konstruksi di Indonesia Jadi kawan-kawan yang masih pegang ke saham-saham konstruksi Bisa pegang kerat-kerat ya untuk minggu depan Kita cek chart masing-masing ya dari menu kita Nah ini adalah salah satu berita juga dari Pak Jokowi Yaitu Pak Basuki tahun ini Jokowi mau infrastruktur dikebut Nah ini Presiden Jokowi Dodo memberikan ultimatum kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumat Rakyat Untuk segera mempercepat tender pengadaan paket proyek dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Ini juga adalah salah satu pendorong atau motor ya untuk saham-saham konstruksi dari SWF ya Nah kita cek chartnya Nah lihat dari chart dari was kita ini sangat-sangat bagus ya Kenapa saya ngomong bagus Lihatlah dari candlenya ini adalah full body dengan full power ya Tidak ada rambut sama sekali di sini Ini high dan harga close ini bertepatan di 1885 ya Nah kawan-kawan yang ngikutin instruksi dari kita tadi dibeli sebelum 1800 itu sudah cuan berapa persen disitu Apalagi untuk besok ya jadi bisa ditahan rat-rat ya Tapi kalau kawan-kawan yang belum punya was kita juga bisa masuk di by close tadi Di sini juga dilihat dari volumenya juga cukup besar ya Dilihat dari semingguan terakhir ini volumenya cukup bagus untuk was kita Dengan plastiknya juga memang menunjukkan keraikan Harapannya besok minggu depan malah bakal was kita bakal tertang ya Targetnya masih ke 2000 ya untuk was kita Lewat dari 2000 nanti kita tengok lagi targetnya keberapa Kita cek di bandar detektornya Nah bandar detektornya untuk was kita Nah ini cukup bagus ya dengan akumulasi memang sudah lama berjalan ya Nah ini berjalan akumulasi dan hari ini akumulasinya cukup besar ya Dimanding beberapa hari yang lalu Nah ditengok juga dengan full body di sini jelas Dan candlenya 3 hijau full Nah ini stop lossnya masih sangat jauh Supportnya ada di 1640-an ya untuk was kita Tapi harapannya minggu depan bakal terus terbang ya Kita cek di 15 menitan Nah kita cek di 15 menitan Ini juga dari jam 1 ketika istirahat tadi Sudah mulai menanjak ya Di sini sudah terlihat dari candlenya mulai naik Di sini juga dilihat dari bandar detektornya Menunjukkan bahwa akumulasinya mulai berjalan dari istirahat ya Nah harapannya sih besok bakal terus berlanjut ya Untuk was kita Nah untuk PT PP juga Ini kita lihat chartnya Dia sudah breakout ya di sini ya Di harga 2170 dan hari ini penutupannya juga sama seperti was kita Full body dengan kekuatan bagus ya Full badannya dengan harga tertinggi dan harga closenya Di harga 2210 Jadi sangat-sangat bagus ya Dilihat kolumenya juga cukup bagus ya Nah kita cek juga di bandar detektornya Untuk PT PP Nah ini terlihat ya PT PP beberapa hari kemarin sempat ada buangan Tapi kita masih oke Masih nyaman dan dia juga memang masih sideways ya Dengan kolumenya juga kemarin Sudah 3-4 hari kemarin Sangat-sangat kecil Dan hari ini menunjukkan kolumenya yang cukup besar Nah ditambah dengan hijau full di sini ya Dengan candle-nya juga cukup bagus ya Harganya Harga terlihat adalah harga closenya Memang menunjukkan kalau bahwa Samsung konstruksi sudah mulai bergeliat untuk naik ya Kita tengok juga di 15 menitannya Nah di 15 menitannya dari jam 2 nih Mulai dari jam 2 tadi Itu sudah mulai akumulasi ya Untuk PT PP Dan ditutup juga dengan harga yang sangat bagus untuk PT PP Terakhir kita bakal tengok dari WIKA WIKA Kalau kawan-kawan yang mengikuti OKSAP Dari akhir tahun lah minimal di tahun 2020 Kita memberikan rekomendasi untuk saham Yang bakal kita swing dari bulan Dari tanggal 4 Januari ya 2021 Sampai sekarang masih kita tahan Kita punya harga di 2040 Kemana ya tanggal 3 Nah disini ya kita beli di close di harga ini di 2040 Dan sekarang sudah bergerak di harga 2360 Kita cek kalau kawan-kawan yang mengikuti menu swing Oke saham dari tanggal 4 Januari Menu swing kita di WIKA sudah sampai 15,61% ya Kita tunggu disini Jadi harapannya memang bakal terus berlanjut ya Untuk WIKA Jadi minggu depan bakal kita pegang rapat juga untuk WIKA Dengan hari ini juga WIKA Breakout ya dari sini ya di harga tertinggi disini di 2270 Makanya tadi saya sempat ngomong di grup Bahwa kalau seandainya WIKA bisa close di harga 2270 Bisa menjadi menu buy close Apalagi setelah tadi jam pisaran jam 2 Saya juga sempat kasih tau ke kawan-kawan Cepat ambil saham PTPP, WIKA, dan WSKT Sebelum naik dengan harga tertinggi sekian Dan kalau kawan-kawan yang mengikuti dari intruksi saya Ini sudah cuan besar ya untuk WIKA, WSKT, dan PTPP Nah kita tengok juga di bandar detektornya di WIKA Nah bandar detektornya di WIKA Akumulasinya sudah berjalan lama ya Dari tanggal ini bisa ditengok Nah dari awal tahun juga sudah mulai akumulasi untuk saham WIKA Hari ini juga ditutup dengan breakout dan hijau tebal ya disini ya Menunjukkan memang WIKA bakal layak untuk minggu depan Kita cek juga di 15 menit Nah 15 menit terakhir Nah ini sebenarnya dari pangi sudah mulai akumulasi di WIKA ya Sempat turun tadi pas istirahat Nah ketika istirahat kembali Akumulasinya terus berjalan hingga penutupan Jadi kawan-kawan yang mengikuti intruksi dari Oke Saham Sudah cuan besar ya di 3 rekomendasi kita di WIKA, PTPP, dan WSKT Nah untuk kawan-kawan yang ngebut ya bisnis saham Nah siapkan dua amunisinya Ini kita membuka kelas pembelajaran saham Baik Oke Saham dari tanggal 6 dan 7 Februari ya Nanti kita buatkan dua sesi ya Untuk pembelajaran saham via Zoom ya nanti Registrasinya ini kita tidak terlalu besar Karena ini baru awal dari kelas pembelajaran Oke Saham Nah kita buka dari tanggal 17 sampai 23 Januari Itu buat kawan-kawan yang daftar di tanggal tersebut Kita berikan harga respon ya sebesar Dan kalau kawan-kawan yang masih berpikir-pikir Dan mungkin bakal registrasi dari tanggal 24 sampai 31 Januari Registrasinya sebesar Dan kalau kawan-kawan yang masuk di jury time Untuk pendaftaran di tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari Itu kita kenakan Dari semua registrasi ini Ini sangat-sangat murah ya Kalau menurut saya Kenapa? Karena dulu ketika saya belajar saham Dari banyaklah tempat Tidak perlu saya sebutkan juga Sekali saya belajar saham Itu bisa memakan biaya kisaran puluh juta Ada yang sampai sekali belajar kisaran 3 juta Ada yang 5 juta Ada ketika saya dulu Sampai saya mondok di tempat Ketika saya ingin belajar saham Itu saya mengeluarkan biaya Lebih dari 10 jutaan ya Selama cuma belajar selama 1 minggu Nah dengan registrasi ini Kawan-kawan dengan harga yang sangat murah meriah ini Dari keuntungan dari saat hari ini Adalah keuntungan dari contoh Keuntungan dari keras Sudah tertutup ya Nah jadi ini adalah awal dari permulaan Belajar saham oke saham Kemungkinan nanti kalau seandainya kita mengadakan kelas kedua dan ketiga Mungkin harganya bakal berubah-berubah lagi ya Untuk oke saham Nah yang bakal kita pelajari dari kelas ini adalah Nah ini materi ke satu Kita akan membahas tentang kesalahan trader saham Jadi biar kawan-kawan itu tahu sih Kalau menjadi trader saham itu Tidak boleh seperti ini dan ini Ini adalah kesalahan trader Bisa diomongin dari kesalahan saya dulu lah Ketika saya baru-baru jadi trader sahamnya Terus kawan-kawan juga harus Mengerti tipikal trader kawan-kawan itu seperti apa Nah kawan-kawan disini juga bakal dipelajari Bagaimana sih trading untuk hidup Lalu money management dan psikologi trading Itu hari pertama Jadi untuk hari pertama itu Kita bakal santai-santai aja untuk ngobrol-ngobrol biasa Tapi di hari kedua Kita akan belajar tentang analisa technical simple Buat kawan-kawan yang belum bisa Untuk analisa sendiri Kita bakal mengajari lah pelan-pelan Untuk analisa yang sangat simple Kedua kita akan menentukan ya Belajar bagaimana sih menentukan stop loss Dan target profit itu seperti apa Selanjutnya kita akan membahas Trick start entry buy Jadi ketika kita mau beli saham Itu jangan sembarangan Apalagi ketika ada rekomendasi Dan kita ketinggalan Atau kita juga kira-kira baru mau masuk Di rekomendasi siapapun Asal masuk tapi tidak melihat dari Tidak melihat caranya Nah kemungkinan bakal dibawa Jalan dulu ya Nah langsung juga kita bakal cari tahu sih Bagaimana Melihat saham Yang ada potensi saham Running trade ya Ketika live trade Jadi kita bakal Tengok Seperti apa sih saham-saham yang berpotensi untuk naik Jadi kalau kawan-kawan yang ingin belajar scamper Nanti juga bakal kita ajari ya Pelan-pelan Yang kelima adalah Trick screening saham Untuk buy close Jadi kita kira-kira Tricknya ini bagaimana sih Supaya kita bisa tahu Saham itu besok bakal Naik atau enggak sih Jadi disini bakal kita bahas juga Selama 2 hari Nah kalau kawan-kawan yang daftar Dari kelas kita Ini kita bakal memberikan fasilitas ya Fasilitasnya adalah Disini ya Fasilitasnya adalah Nanti bakal Kawan-kawan bakal Kita masukkan grup premiumnya selama 3 bulan Jadi nanti selama 3 bulan Kawan-kawan bakal kita Tuntut Kita bimbing Nah kalau sandai kawan-kawan tidak Mungkin tidak Punya feel di grup kita Selama 3 bulan ini ya Tidak usah di Perpanjang grup kita Jadi kawan-kawan bisa keluar dari situ Tapi kalau kawan-kawan nanti Kira-kira Di grup kita Nyaman Dan bahkan banyak ingin didapat Dan sebagainya Ya mungkin kawan-kawan bisa perpanjang Dengan biaya perpanjangnya juga Tidak sangat-sangat Murah Mungkin dengan saatnya hari cuang Sudah hewat ya Sepertiga bulan Nah kawan-kawan juga bisa konsultasi Terhadap Portfolio kawan Selama 24 jam Kalau sandainya Saya lagi senggah Pasti saya bangles Jadi juga bakal Enggakkan menu live trade ya Ketika Live trading Kira-kira ada saham yang kira-kira bagus Nanti bakal kita share Di grup premium tersebut ya Dan kalau kawan-kawan Ya ketika belajar Di pertama kali Nanti di materi hari 1 dan mati ke 2 Dan mungkin kepengen belajar lagi sih Nah ketika kita buka Kelas pembelajaran kembali Kawan-kawan bakal ikut Belajar kembali secara gratis Nah itu yang bakal kita Tawarkan buat kawan-kawan Yang ikut di kelas kita Nah terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Like dan komen Nanti bakal kita Nanti bakal kita bales ya Untuk komen-komen kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini